Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel DCG Review. Kali ini kita akan membahas power tool lagi ya. Ini adalah sebuah impact range. Kalau biasanya kita bahas impact range itu yang model cordless atau menggunakan baterai, ataupun menggunakan listrik. Kali ini yang akan kita coba adalah yang menggunakan angin atau pneumatic. Yang kita akan coba ini marknya adalah M10, modelnya adalah IMP43. Kalau saya lihat sih spesifikasi singkatnya di sini bisa sampai di 760 Nm untuk torsinya. Langsung saja rekan-rekan ya, kita akan unboxing. Kemudian nanti kita lihat build quality, spesifikasi, dan langsung kita coba impact range menggunakan angin dari mark M10 ini ya. Baiklah rekan-rekan, ini adalah air impact range yang akan kita coba di kesempatan kali ini. Kita akan mencoba dari mark M10 Tools dengan model IMP43. Spesifikasinya soketnya setengah inch, kemudian input anginnya 90 PSI atau 63 bar maksimum. Maksimum torsinya ada di 760 Nm. Baik, sekarang kita langsung buka saja. Kita lihat di sini ada buku manual instruksi ya, tapi tidak terlalu detail juga. Belakangnya ada part list. Nah, ini disertakan juga untuk napple atau quick coupler dan kunci L juga. Nah, untuk unit utamanya kita langsung cek ya. Nah, bentuknya seperti ini rekan-rekan ya, warnanya hitam. Secara build quality, kalau kita lihat ini bagus ya, rapi, kemudian terlihat kokoh untuk bahan-bahannya. Ini bagian pegangannya juga walaupun tidak ada rubber gripnya, tapi ada teksturnya sehingga tidak licin. Di bagian samping ada labelnya M10, kemudian IMP43. Kalau kita lihat di bagian sebaliknya juga labelnya sama ya, bukan spesifikasi. Untuk trigger-nya, untuk menyalakan dari mesinnya ini lancar ya. Kita pencet-pencet tidak seret. Kemudian bagian belakang di sini ada pengaturan untuk putaran kiri dan putaran kanan. F atau reverse. Nah, di sini untuk yang forward ini ada 3 step ya. Jadi ini torsi 1, 2, 3. Nah, untuk putaran reverse-nya ini sama ya, untuk kecepatannya hanya 1. Selanjutnya kita lihat untuk bagian soketnya, ini bagus ya untuk build quality-nya, bahannya besi yang kualitasnya bagus. Kemudian kalau kita lihat dari bagian bawah, di sini ada filter untuk anginnya. Kemudian di bagian sampingnya, di sini ada input angin, nah ini kalau kita buka, ini ada penutupnya plastik ya. Kita buka terlebih dahulu, kita cek untuk inlet dari anginnya. Di dalamnya masih ada filter lagi, dan filternya bahannya besi ya. Jadi kelihatan bagus untuk kualitasnya. Baik, rekan-rekan ya, sekarang kita akan pasang dulu untuk quick couplernya. Ini kita tambah sil supaya tidak ada angin yang bocor. Kemudian tinggal kita pasang dan kita kencangkan. Nah, seperti ini sudah terpasang dengan kuat dan rapi, langsung kita akan ukur untuk beratnya. Kita timbang dulu ya. Nah, untuk berat mesin ini adalah 2,2 kg. Jadi kalau kita pegang seperti ini, terasa mantap ya, untuk beratnya itu pas. Lanjut kita pasang untuk selang angin, dan kita coba untuk memasukkan kunci sok. Ini ukuran setengah inch, dan kita langsung pasang saja. Pemasangannya juga mudah ya, tidak seret. Dan kita coba goyang-goyangkan gini, kunci soknya juga tidak jatuh. Nah, ini aman ya. Kemudian kita coba lepas, juga lancar. Kompresornya saya akan coba menggunakan yang kecil saja, 0,75 pk ya. Oke, kita akan coba untuk putaran dan suaranya ya. Kita coba menggunakan torsi kecepatan yang pelan saja. Kita dengarkan. Suaranya seperti ini rekan-rekan ya, untuk kecepatan 1, kecepatan 2, dan ini untuk kecepatan maksimal. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk putaran sebaliknya, putaran ke kiri, ini kecepatannya hanya 1 ya, kecepatan maksimal. Sekarang supaya lebih detail, kita cek saja menggunakan alat ya, untuk kecepatan putarannya itu berapa. Nah, ini untuk kecepatan 1, ini ada di angka 3.800 rpm. Kemudian kita coba untuk kecepatan maksimal langsung, ternyata cepat juga ya, di 5.600 rpm. Langsung rekan-rekan ya, kita akan coba untuk pasang mur baut. Nah, ini kita menggunakan kecepatan maksimal. Dan ternyata memang cepat banget ya, kita gunakan untuk mengencangkan baut seperti ini. Cepat sekali. Sekarang ini kita coba untuk melepas putarannya ke kiri. Nah, ini untuk melepas juga kencang banget rekan-rekan ya. Kayak sebentar banget gitu loh, ngelepas baut. Padahal ini bautnya juga panjang ya. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita akan coba untuk mengencangkan lagi, tapi menggunakan kecepatan yang pelan. Yang nomor 1 saja. Apakah masih bisa cepat? Ternyata juga cepat ya, walaupun menggunakan kecepatan yang paling pelan pun, ini untuk mengencangkan dari murnya. Ini juga cepat juga. Sekarang kita coba lepas lagi. Kalau untuk melepas kecepatannya maksimal ya. Dan memang cepat banget rekan-rekan ya. Kalau kita gunakan untuk melepas dari mur. Sekarang kita coba untuk melepas baut roda ya. Ini mobil pribadi rekan-rekan ya. Kita coba lepas ya. Ini masih standar bawaan bengkel untuk pengencangannya kemarin. Ternyata cepat juga. Untuk melepas baut roda. Ini cepat ya. Nah, untuk memasangnya saya akan mencoba menggunakan kecepatan yang pelan saja ya. Atau torsi paling kecil. Karena ini torsinya gede banget ya untuk impact branch ini. Saya pakai nomor 1 saja. Dan walaupun nomor 1 juga proses memasangannya cepat ya. Oke sih rekan-rekan ya menurut saya untuk impact branch ini dari M10. Oke rekan-rekan ya sudah selesai kita mencoba air impact branch dari merek M10 Tools dengan model IMP43. Sekarang waktunya kesimpulan ya setelah tadi kita coba ya. Kalau dari segi bit quality ini menurut saya sih bagus ya rekan-rekan ya. Dari bahan-bahannya kemudian dari finishingnya juga rapi dan ini kokoh rekan-rekan ya. Nah, kalau dari segi berat ini memang lebih berat daripada impact branch model baterai. Tapi dengan beratnya impact branch ini justru akan membuat stabil saat kita melepas baut-baut yang besar. Jadi tidak timpang antara berat alatnya dan pekerjaan yang kita lakukan ya. Tadi saat saya gunakan untuk melepas baut roda itu juga lebih stabil dan tidak goyang untuk impact branch ini. Nah, kalau dari torsinya tadi sudah kita coba ya di simulasi ini untuk memasang atau melepas baut. Cepat banget rekan-rekan ya. Yang pertama cepat banget. Kemudian tenaganya juga oke. Yang saya suka adalah di sini ada settingan untuk putaran kanan atau saat mengencangkan. Kita ada settingannya 1, 2, 3. Jadi dapat kita sesuaikan dari besar kecilnya baut dan tekanan yang kita butuhkan. Jangan sampai nanti kalau kita hanya butuh tekanannya sedikit kita pakai tekanan yang maksimal. Jadi ini ada settingannya juga. Nah, keunggulan yang lain adalah ini kecepatannya lebih tinggi daripada impact branch yang model baterai. Kalau impact branch model baterai atau cordless itu kecepatannya hanya di kisaran 2.400 RPM. Tapi untuk yang air impact branch dari M10 ini kecepatan paling rendahnya di 3.800 RPM. Dan kecepatan maksimalnya bisa sampai di 5.600 RPM. Jadi ini untuk kerja yang butuh kecepatan. Nah, ini cocok rekan-rekan ya. Yang butuh masang baut buru-buru cepat dan butuh torsi besar. Nah, ini cocok. Kemudian yang saya suka adalah tadi saya menggunakan kompresor yang kecil. Ini pun bisa bekerja dengan baik. Torsinya juga tetap besar. Tadi saya hanya menggunakan kompresor yang ukurannya 0,75 PK ya. Itu pun ini bisa bekerja dengan baik. Kita dapat melapas baut yang besar. Baut roda pun dilepas dan dipasang dengan mudah. Nah, untuk harganya tadi saya sudah sempat cek-cek di toko online ya. Dan ternyata harganya ini di kisaran Rp 1.450.000. Menurut saya sih untuk kecepatan kemudian torsi yang besar ini sih oke ya. Dengan harga segitu kita bisa bekerja lebih cepat. Kemudian untuk kerja-kerja berat ini juga oke juga. Nah, untuk kesimpulan akhirnya menurut saya sih ini cocok untuk perbengkelan rekan-rekan ya. Untuk perbengkelan kecil maupun besar, kemudian untuk industri, industrial, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kecepatan, pemasangan mur baut yang cepat, kemudian baut yang besar, butuh torsi yang besar, menggunakan air impact range dari M10 ini menurut saya sih lebih worth it ya. Lebih cepat ya menggunakan model seperti ini. Baiklah rekan-rekan, seperti itu ya untuk pembahasan kita kali ini mengenai air impact range dari merek M10 Tools, kemudian modelnya yang IMP43. Semoga dapat menjadikan referensi buat rekan-rekan yang sedang mencari impact range yang powernya mantap, torsinya oke, dan kecepatannya juga full. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat rekan-rekan yang ingin beli, rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video, rekan-rekan bisa cek harganya di sana, dan juga keterangan lengkap mengenai produk M10 air impact range ini. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat.